Martabak, ini jajanan rakyat yang mulai naik kelas. Betul sekali, Ramani. Aku sudah kangen dari kemarin pengen makan martabak. Kamu ngeliatin saya begitu saja diketawa. Saya itu kangen martabak manis, martabak telur. Kamu ada ini nggak sih, ide atau apa? Aku itu ngeliat, kayaknya kamu pengen banget martabak itu sampai kayaknya udah dimimpin-mimpin dari kemarin. Kamu jangan khawatir, Aris ini martabak sekarang itu udah banyak macamnya. Kalau istilah kata nih, martabak itu sekarang sudah naik kelas, Aris. Jadi kalau dulu dijual di pinggir jalan, sekarang itu banyak ditawarkan di toko atau kafe-kafe. Aku pernah dengar sih, katanya sudah banyak banget ini variasinya, begitu ya? Iya, betul Aris. Kalau yang saya paling suka adalah martabak mini, itu makannya kan tinggal langsung gelet. Gampang. Iya, kayak ikan lumba-lumba gitu ya, Tak. Nah, ini buat kamu yang masih penasaran martabak sudah dimodifikasi, bagaimana? Kita lihat aja langsung tayangan berikut yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Net 5. Saya Arisan Jaya. Dan saya Rahma Hayuding Dia. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Ada rasa manis, gurih, asin, kenyal, dan nikmat. Siapa tak kenal martabak? Pengenan lezat ini bisa didapatkan di hampir penjuru negeri ini. Ada dua jenis martabak yang populer di Indonesia. Martabak telur dan martabak manis. Martabak telur berasal dari India. Penganan berbahan dasar telur bebek atau ayam dengan irisan daun bawang dan irisan daging, dan lapisan adonan kulit ini sudah cocok di lidah orang Indonesia. Martabak manis atau terang bulan asalnya dari Pulau Bangka, Indonesia. Kue yang aslinya bernama hoklopan ini punya rasa yang gurih, legit, dan manis. Kini, rasa kedua jenis martabak semakin variatif, mengikuti selera keragaman orang Indonesia. Masih gak masalah apa ya? Itu baik-baik aja. Yang penting untuk saya di samping inovasi itu, juga ada preservasi. Preservasi itu adalah upaya memurnikan, melesarikan resep-resep tradisional. Jadi jangan sampai ada resep yang hilang. Martabak AA, salah satu usaha yang menikmati manisnya keuntungan bisnis martabak. Martabak populer di kawasan Manggarai ini ada sejak tahun 1991. Buka dari jam 3 sore dan tutup hingga jelang tengah malam, martabak diincar pembeli. Kadang, antrean pembeli menyebabkan kemacetan di sekitar ruas jalan Minangkabau. Salah satu menu istimewa adalah martabak telur. Potongan yang besar dengan isian daging yang banyak membuatnya jadi menu primadona di sini. Kuah dan acara cikan khusus semakin membuat martabak telur ini lebih nikmat. Tetap yang tepi dulu aja kita pakai. Cuma kita pilih daging yang bagus, khas. Daging ayam, daging sapi itu benar-benar khas gitu. Bahannya juga bahan yang bagus, baik lah. Gak pernah nukar-nukar bahan. Gak pernah nukar bahan. Dan karena itu banyak yang sampai ke sini. Betul, lebih baik dinaikkan harga daripada kita malsu-malsuin bahan. Harga sebanding rasa. Menu martabak spesial di sini dibanderol dengan harga 50 ribu rupiah per porsinya. Soalnya kata teman-teman katanya enak rasanya kan. Terus dari harganya juga affordable sih. Jadi lumayan terjangkau ya. Jadi tertarik ke sini soalnya ngelihat kerumunan-kerumunannya kayak penuh terus gitu. Lain surya lain pula Poma Indrajaya. Melihat potensi martabak manis semakin bergairah, Poma memunculkan ide baru. Dari hobi makan terang bulan atau martabak manis, pria lulusan teknik informatika ini menciptakan bentuk martabak mungil, unik dan beraneka ragam rasa. Mertabak-martabak berukuran mini ini, yang namai martabak mini Afrika Waka-waka. Meski mungil, martabak ini punya ratusan rasa yang semuanya nikmat. Rasa dibuat beragam agar pengunjung tak bosan. Dan karena ukuran ini pula, penganan ini semakin mudah dikemas. Tadi lewat lucu aja gitu, ngelihat bentuknya kecil-kecil, warna-warni, terus moodnya juga lucu, jadi ya pengen cobain gitu. Manisnya untung martabak juga dilirik restoran dan kafe. De Marco Cafe salah satunya. Martabak jadi andalan jualan mereka. Martabak naik kelas. Dikonsepkan tiga muda-muda kreatif, yaitu Irelatif, Ika Hendriani, dan Budiono. Konsep jajanan merakyat yang berani bersaing dengan menu internasional. Martabak ice cheeseberry, martabak mie, dan martabak bertoping jamur adalah beberapa menu favoritnya. Untuk dan inovasi unik ini membuat pelanggannya tak sabar segera mencicipinya. Beraneka ragam isian yang jadi ciri khas dalam produk martabak ini benar-benar beda. Ada es krim vanila, taburan mesis coklat, sedikit irisan pisang, dan wafer coklat yang bikin martabak ini cantik dipandang dan tentunya lezat. Kita martabaknya kan ada yang manis dan ada yang gurih. Kalau yang manis itu cukup banyak ya, ada yang martabak oreo, oreo dengan es krim, ada juga yang martabak dengan keju, dengan strawberry, dengan es krim juga gitu. Rata-rata yang paling favorit juga yang memang yang manis pakai es krim gitu. Atau yang belakangan juga ada yang nutella kan gitu, nutella dengan beragam variannya. Kalau untuk yang gurih kita ada yang martabak pizza dengan topping benar-benar seperti pizza. Kalau sudah berbentuk seperti ini, jelas, derajat martabak khas bangka di tempat ini memang beda. Istimewanya lagi, martabak semakin laris dinikmati masyarakat perkotaan dan para ekspatriat. Martabak telur dan martabak manis. Makanan sejuta umat. Makanan sejuta umat. Terima kasih.